Oke, hari ini, today, we will review about the worksheet. Kita bahas worksheet-nya. Ada yang kesusahan sama worksheet? Tunggu, oke. Ada yang kesusahan sama worksheet? Kamu lagi main apaan bintang tiga? Oke, kalian lihat ke worksheet kalian masing-masing, Mr. bahas. Mr. waktu itu belum sempat koreksi. Oke, kita bahas. Let's discuss it. Yang pertama? Winpipe. Winpipe bisa. Jadi ini bisa jawabannya Winpipe. Ada jawaban yang lain? Larynx. 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 Ya, bisa juga. Jadi, Winpipe, Larynx, it's okay. Air. Larynx. Winpipe. Nomor dua, airtaps. Airplaps. Nomor dua, airtaps. Kita bisa say, airtaps. Air sex or? Alveola. Alveola. Air sex. ale Lazbeiolai itu kalau banyak ya? Táal. Alveolus. 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 Alveolus agak susah. Alveolus itu kalau satu, yang kecil itu disebutnya alveolus. Tapi kalau banyak, we call it alveoli because it's the plural term. Number three. Arena of Trachea. Arena of Trachea. Udah bintang tiga mister ini. Udah capek. Kamu malah main ya. Bintang itu bintang apa? Makanya itu. Bintang apa? Kalau bintang tiga makanan gak apa-apa deh. Main apa tuh itu? Main apa sih? Tadi aku udah 70 persen loh. Ini pada main apa dah? Ayo. Main apa tuh? Main kim balik. Iya gak main kim lah. Itu kalau ngasih namanya air lungs. Air lungs? Yes. Air lungs. Baik ya. Air tubes. Tapi itu garisnya kemana? Oh yang kayak selah-selahnya. Iya. Ya kesalah bagian ini. Carina of Trachea. Tapi dua ini juga airnya belum bisa. Nah, sebentar ya. Penampakan lagi. Itu bisa air. Air lungs itu kan udah paru-parunya. Itu lungs. Help me. Help me. Ini bukan air lungs ya mister. Bukan lungs. Kalau lungs kan gambarnya yang nomor empat. Ini kan air lungs. Jalur udara? Iya betul. Aku air tube. Air tube. Air tubes. Air tubes. Tulisannya gimana mister? Bukan saya air tubes. Oke. Tapi karena mister. Yang air tube. Karena mister tunjukinya ke yang bagian ini bercabang. Ini ada nama tersendiri. Donkus. Donkus. Sebentar. Cotok mati kutasak. Hai dozo. Mati kok sama. Jadi bagian bercabangnya yang lebih difokuskan. Itu kita sebut. We called it bronchus. Makanya kalau ada yang kena TBC. Eh kok TBC. Bronchitis. Ada yang kena bronchitis. Itu disininya. Oke. For number four. What is number four? Left lung. Lung. We could say left lung. We could say lungs. It's okay. We could say lungs. We could say left lung. It's okay. To be more specific if one left lung. It's also okay. Sama aja loh mister. Iya. Tapi kan ini. Ini yang bagian sebelah kirinya. Wtaupun yang dikinjoinnya kan paru-paru. Bukan yang kanan-an. It's okay. Number two. What's wrong with number two? Okay. Number five. Four. Diagram. 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 Aku tanya mbak. Diagram. Terus jawabnya? Diagram. 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 Diagram mister salahin loh. Diagram. Bentar. Pio. Pio belum masuk ya? Diagram. Pio. Bukan diagram. 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 Dia fragment. Dia adalah fragment. Dario loh. Dario loh. Dario loh rambut saya lucu. Piyo kemana ya, Piyo? Kita jelas ke Piyo. Mister, jadi yang nomor 4 apa Mister aku? Soalnya yang nomor 4 itu enggak tahu. Dari itu. Oh, oke. Ada seseorang tahu di mana Piyo? Karena ketika aku Whatsapp dia, hanya satu cek. Kamu teleponin buat apa, Jetri? Aku enggak di teleponin. Aku nungguin, nungguin. Oke. Lepon, set lah. Let's move on. Explain how the blood circulates the body. Ini berarti peredaran darah dimulai dari mana dan berakhirnya di mana. Oke. Om, the blood feeds. So, let me. So, the first one, kalian bisa mulainya dari jantung. You can start it from the heart or from the lungs. Oke. Bisa dari jantung atau dari paru-paru. Pilihan kalian terserah. Tapi kalau dari kalian parts of the body, itu salah. So, you could say heart. Kenapa gak dikirim aja kan jawabannya beda-beda. Nanti Mr. kirim ini. Kenapa gak dikirim aja? Kenapa gak dikirim? Kenapa gak dikirim? Kalau jawabanku dari heart. Nanti Mr. kirim hasil jawabannya. Terus ke heart, terus ke heart, terus ke other parts of the body, terus ke heart lagi. Oke. Itu kayak simpel sih dong. Aku kayak yang cerita. Kenapa, Mr.? Mr. Aku jawabannya itu kayak gini. Our heart pumps the blood rich in oxygen. Kayak gitu. Gak pakai tanda pan. Kalau mau yang simpelnya, kayak Dario, gak apa-apa. Karena kan Mr. ada yang ngomongnya explain. Jelaskan. Jadi dengan kalian tulis itu juga it's okay. Oke. Say heart. Atau kalau mau kalian ngomongnya hard. Dario tadi gimana, Mr. Kalau Dario. Atau kalau mau kalian ngomong-ngomong-ngomong. Mr. Kalau punya aku itu heart. Right. Atau lifelance. Habis itu ke heart. Ke kepala. Baru ke other part of the body. Baru ke heart. Tentanya dari jantung ke paru-paru. Habis itu ke kepala. Habis itu ke semua tubuh. Baru ke jantung lagi. Kalau aku kayak gitu. Boleh kan? Karena di paru-paru itu kalian ngambil oksigen. You take the oxygen. Dan itu harus ke heart dulu. Oh jadi. Udah ada heart ya? Udah ada baru-baru lagi. Kalau udah awalnya heart. Berarti langsung ke parts of the body. Kalau mau belahangnya lungs dulu juga boleh. Kalau kalian mau jelaskan kayak Jeffrey. Jadi heart. Lungs. The blood. The body. Oke. Kenapa? Aku boleh gak jawab punya anko ini. Wakeh tapi. Boleh. Aku juga wakeh. Gak apa-apa. Mau yang simple. Mau yang banyak. It's okay. Kenapa enggak di foto aja Biar kita tahu itu salah atau benar Di foto maksudnya Di foto jawabannya Ini kan ini nanti jawabannya Mister kasih ke kalian Mister kasih filenya ke kalian Jadi mister kasih filenya ke kalian Kalian bisa lihat sendiri Masalahnya nomor 6 ini explain Explain itu Kemungkinan besar kalian semua benar Kalau salah itu cuma urutannya aja That's all Harusnya di ulangan sayan Itu pertanyaannya Bagian mana yang kena oksigen Bagian tubuh mana Itu aku suka Bagian tubuh mana yang kena oksigen This blood forming tisus Including the bone marrow And the lymphatic system Leukemia usually Infalse the white blood cells Wait Aku jawabannya sih Serious disease of the blood Sampai jawabanku juga persis Pokoknya jawaban yang di buku Itu sudah pasti benar Jawaban yang di buku Jawabannya aku ambilnya yang pendek aja Jadi aku ambilin aja Serious disease of the blood Ini bisa jawabannya intinya ya Leukemia is a cancer of the blood Or bone marrow Itu Di mana atau Itu aja Itu aja Itu aja Itu aja Ini sampai bone marrow Leukemia Bone marrow aja Sampai bone marrow Boleh dong mister Sampai ini Sampai ini Sampai ini Sampai marrow Karena kan cuman What is leukemia It's only what is leukemia Leukemia is a cancer of the blood It's okay Mister Ketiknya pake apa Kok jawabannya Pake keyboard Oh alah Ya iyalah Pake keyboard Ini cepat lah Karena mister Oh iya Kami memang Ada yang pengeluangan Kalau yang ini Kalau yang ini memang Gak ada di buku What is stroke Kalau yang ini memang Gak ada di buku Jadi kalian bisa cari sendiri Brain damage Because Impaired Blood Supply Supply Ya Jadi stroke itu di brain Brain damage Struck is a condition That occurs When the blood supply To the brain In interrupted Jawabnya gini Damage to the brain From interruption Of its blood Or Popanya ada brain damage Brain damage Because of the Because of the blood supply Because of the lack Of the blood supply Itu bisa Intinya ini This is the main point Mister Kalau ini boleh itu berarti Brain damage Because Impaired Blood supply Ya It's okay Ini bukan injert Because of The lack Okay Karena Otak kena Setelangan Karena Darahnya Darahnya kurang Okay What is the purpose Of the red blood cells There is oxygen From the lungs To the body Dishes And carbon dioxide And it's always Rotes away From the tissues And then Oxygen Nutrition Water And carbon dioxide Yang penting ini Oxygen Nutrition Water Carbon dioxide I will give you the file So you can study Karena detainya kan Yang kedepan Yang kedepan Dete science Okay What is the purpose Of white blood cells They help fight Infections By affecting Banderia Pirates And Terleggis That invade the body Yang penting ada fight Infection Inside the body That's the main point That is the main purpose Of the white blood cells Yeah It's okay It's okay To defend To fight Menyerang Menyerang Dan berkaming Okay Gampang kan Easy isn't it Ada yang bingung Soal worksheetnya Enggak No Tadi Jeffrey Sama Dario Nanya itu Enggak Enggak Jadi Jeffrey mau tanya apa Oke Itu kok Kita udah kayak Muka Nah Jadi Mister mau kasih liat Juga Yang Jeffrey tanya itu Misalkan di tangan kita In our hands Kan ada garis tangan There's the line Ada juga Kalau kalian perhatikan Ada sidik jari Oke Your fingerprints are unique Tapi bukan berarti Enggak ada yang sama Jadi Ada juga Orang yang bisa Fingerprintnya sama Kayak kalian Itu ada Wow Itu ada Tapi itu Kemungkinannya kecil sekali Nah Yes Loh berarti Orangnya itu Kenapa Enggak di dunia ini Nyoba Nyoba Satu-satu Apakah Sama Oh Dunia ini ada sekitar Hampir 8 miliar orang Kamu mau cobain satu-satu Belum lagi bayi yang baru lahir Ya enggak Masih nilai Bukannya Masih Sidik jarinya Enggak ada yang sama-sama sekali Ya Bukannya Awalnya pemikirannya seperti itu Tapi ternyata Di Amerika sempat kejadian Ada penjahat Sidik jarinya sama Tapi yang ditangkap salah Karena sidik jari Itu ada Itu ada kejadian Jadi sidik jari itu Tidak bisa menjadi Yang Pasti Oke Biasanya berarti Di flekkan Jepel dua Kan masih ada kemungkinan Jepel Sama Semuanya sama Sepuluh jari Sama-sama Sepuluh jari Sama-sama Itu ada Tapi kenapa ya Tuhan Kalau bisa menciptakannya Kok banyak Padahal mungkin Ya itulah kehebatannya kan Jadi setiap orang unik Walaupun sidik jari sama Tapi kepribadian beda Nah Yang tadi Jeffrey kamu tanya Garis tangan Atau sidik jari Kalau misalkan terluka Itu Misalkan kulitnya ngelupas Kok masih ada sidik jarinya Karena sidik jari itu Masih di bagian yang lebih dalam Tapi kalian bisa Hilangkan sidik jari Bisa Kalau mau Tapi itu mesti dibakar Bisa Mister Pakai tepuk Ya Yang intinya dibakar Intinya kalian mesti bakar Sebagian dari kulit kalian Sampai bagian yang gak ada Sidik jarinya lagi Itu bisa You can do that Betul Sekarang Pertanyaan tuh Kenapa bagi Bisa lahir Di 8 sampai 8 bulan Itu pertanyaan Pertama kali Ya ampun Belum dijawab-jawab Dijawab lah Bayi bisa lahir Dari Dari umur berapa Dalam kandungan Dario Di 8 sampai 5 sampai 8 bulan Saya ulangi sekali Kalau 8 Yang Mister tahu Kenapa bayi bisa lahir Kalau yang Mister tahu Itu Antara 7 sampai 9 bulan Itu sudah bisa Sebenarnya Itu dibilang bayi lahir prematur Karena sebenarnya belum siap Apa itu prematur Prematur itu belum siap Prematur apa Untuk keluar dari janin Itu prematur Tapi Jadi keluar lebih dulu Misalnya Kalau bayinya itu besar 2 Gitu dan Itu umur 9 bulan Pasti sudah Mesti keluar Itu biasanya Prematur itu Gara-gara apa Itu macam-macam sih Dario dulu bentar Gara-gara misalnya Tandungannya Bermasalah Atau yang Lingkaran kegolanya Yang Lindungi itu Bisa Jadi harus Dilahirkan Habis itu Ada lagi Kalau misalkan Banyak Banyak faktor Yang bisa mengulit Jadinya Lahir 7 bulan Gedenya Gede seberapa Yang bundernya Pecah itu Apa Buenya Ketukat Iya Ketukat Iya Jadi Gak dilindungi Lagi Iya Dan itu mereka Gak bisa nafas Jadi Begitu Air ketuban pecah Itu seharusnya Mereka sudah keluar Jadi karena Kalau misalkan Masih Janin 7 bulan Tapi sudah pecah Itu mau gak mau Harus dipaksakan keluar Oke Oke Air ketuban Itu seharusnya Air Air Kenapa bisa Kenapa bisa Kenapa Kenapa Nih Bayi Inside Inside The world Bayi Itu Waktu masih Di dalam Janin Itu gak Perlu Bernafas Kita Bernafas Untuk Mendapatkan Oksigen Tapi Waktu Di dalam Janin Oksigen Yang didapat Itu dari Mamanya Jadi Gak perlu Bernafas Pertanya Pertanyaan Bagi kalau Mamanya Masih Ya Yang boleh Lompat Lompat Gimana Dario Nah Pertanyaan Dario Kan Waktu Pecah Itu kan Masih ada Kalau Alibusar Masih ada Kan Bayi Itu juga Bernafas Dari Alibusar Itu Kalau Sudah Pecah Air ketuban Itu gunanya Untuk Nutrisi Dia Juga Jadi Gak Cuman Untuk Pelindung Itu Untuk Nutrisi Kalau Pecah Berarti Dia kan Gak Gak Bisa Bergerak Di dalam Bayi Itu Bergerak Di dalam Jadi Kalau Pecah Bayi Gak Bisa Bergerak Mati Matinya Kenapa Karena Nutrisinya Kurang Berarti Di dalam Perut Bayi Itu Mubang Air Berenang Tapi Dario Yang kamu bilang Itu Gak Bisa Seingat Mister Umur Bayi Dijari 5 Bulan Itu Belum Bisa Kalau 5 Bulan Dia Keluar Itu Sebenarnya Udah Gagal Karena Belum Kebentuk 7 Bulan Udah Mendingan Masih banyak Bagian Yang belum Kebentuk Tapi Pertama Kali Bukannya Yang pertama Kali Kebentuk Tulang Tulang Dan Otak Jadi Sistem Sarafmu Dulu Yang Kebentuk Tapi Umur 5 Bulan Saya ingat Mister Mungkin Ada yang Sistem Pencanaan Mister Aku mau cerita Kan waktu itu Mama Katanya Dulu itu Pernah Tiga Kali Perutnya Keisi Nah Itu Aku Aku Itu Kan Dulu Gak Tau Ya Kalau Marah Langsung Perutnya Mama Aku Dua Orang Wano Jangan Jadinya Jadinya Dua 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 Coba Dario 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 Punya katanya Gini Meskipun Masih satu Sel Katanya Tali Pusar Itu Sudah Ada Satu Sel Itu Tali Pusar Segini Cara Nyambung Gimana Belum Tali Pusar Belum ada Dario Waktu Masih Satu Sel Waktu Sudah Terbuahi Itu Belum ada Tali Pusar Belum ada Waktu sudah mulai terbentuk Kira-kira Sekitar Mungkin Dua Tiga Minggu Itu mulai Tersambung Jadi Sel itu kan Kecil Anggap Ini dinding rahim Ini sebenarnya Kita bakal Belajarnya Kelas 6 Anggap Ini dinding rahim Kan Selnya Kecil Selnya Kecil Nah Sewaktu Membesar Kan Dia mulai Keluar Jadi Waktu Nempel Gak perlu Gak perlu Tali Pusar Tapi Sewaktu Sudah Mulai Besar Mungkin Sebesar Ini Nah Itu Mulai Mulai Butuh Untuk Bisa Dapat Yes Aku Ada Bertanyaan Lagi Nah Tali Pusar Kita Dibotong Kita Apa Kerasa Sakit Toh Enggak Karena Di Tali Pusar Itu Tidak Ada Sistem Sistem Itu Cuma Sistem Udara Sistem Pencernaan Nah Tapi Mama Kita Tali Pusarnya Dibotong Kok Isha Misalnya Pusarnya Kita Bisa Ndelep Bisa Ada Naik Gitu Nah Kalau Itu Has Tiap Orang Jadi Unik Kalau Kalau Ndelep Ada 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 Aku Ndelep Aku Ndelep Jadi Lebih enak Ndelep Gitu Loh Biasanya Kalau Lagi Kamar mandi Tak isi air Nah Aku Juga Gitu Kayak Seru Pas Tak Pencet Oke Ada Mau ditanya Lagi Kapan selesai Itu Nanti Ini Turun kebawah Nanti Itu Mister Kurang Tahu Karena Mister Nggak Terlalu Pelajarin Soal Tali Pusar Mungkin Nanti Coba Tapi Kalau Nggak Enaknya Pusarnya Ndelep Biasanya Ada Kotorannya Ya Tapi Nanti Sudah Boleh Dipersihkan Kalau Nyongkel Itu Dibersihkan Boleh Intinya Bagian Pusar Kalian Itu Dibersihkan Boleh Tapi Hati-hati Karena Kulitnya Itu Sensitive Kayak Kulit Di Linga Kalian Jadi Tidak Boleh Bersihkan Sering Mister Mister Kayak Kalau Bersih Ini Itu Status Fying Gitu Loh Oke Oke That's enough That's enough Kind of Disgusting Maka Lagi Kuku yang Warna Hitam Terus Dipotong Oke Tempel Lede Hidu Oke Tempel Lede Hidu Untuk Worksheet Oke Semua Oke Kalau oke Kita finish Aku mau Dikancel Set Tidak